Halo teman-teman kembali lagi dengan aku Raditya Surya pertama di channel rasur official kali ini kita akan bermain game mister nia game ini juga buatan dari game kepler ya dari developernya keplerians ya kalau kan nggak tahu keplerians adalah developer yang merilis game game Evil Noon Ice Cream 1 2 dan 3 dan Evil Noon 2 juga merilis game Mr. Meat ya dan game Mr. Meat ini adalah game yang teka tekinya biasa nggak kepikiran di otak gitu jadi kita harus mikir teka tekinya menggunakan nalar kita ya dan kita akan mencoba di mode Astaga 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 ya Allah Oke iklannya sudah gua takutnya aku mau copyright nanti atau haji nah nah ini bedanya di setiap mode di pertama di mode Ghost seperti biasa Mr. Meat tidak bisa melihat kita tapi ada 5 pintu yang terkunci mode easy 3 pintu mode normal 4 pintu mode hard 5 pintu dan mode ekstrim 6 pintu tapi kita akan mencoba memainkan di mode Ghost saja ya teman-teman kalau ada mode Ghost kenapa enggak ya karena gua lihat gamenya ini agak horror ya mungkin next time kita akan coba mode easy ya nah disini kita itu disuruh nyari orang yang bernama Amelia Clark umur 28 tahun dan hadiahnya ini terserah ya teman-teman ya yang penting kita bisa nemuinnya Oke kita play saja dan Mr. Meat ini adalah seorang tukang daging yang jahat teman-temannya jadi maklumi kalau nanti rumahnya agak horror dan rumahnya Mr. Meat ini ada di tengah burung pasirnya tuh nah dan dia punya toko ya teman-teman ya yang jualnya daging babi bayangin kalau orang mungkin jualnya daging kambing sate ya kalau disini ya mungkin jualannya sate atau daging stick terserah lah apalah mungkin ayam kambing atau sapi kadang-kadang ya klinci tapi enggak pernah babi gitu karena itu haram nah cara untuk nah ini kalau nilai pusternya Mr. Meat the best place to eat ya kalian enggak gua rekomendasi ini untuk makan daging babi ya karena haram bagi orang Islam Oke semua pintu terkunci temen-temen ya cara masuknya kita harus menggunakan pelurusan dan kita tempat dan gua sudah sedikit mengerti tentang game Mr. Mr. Meat ini ya kita turun aja setkannya disitu nah kita kesini untuk enggak ada apa-apa ya kosong ya kita harus gua niatnya mau nyari kita nah ini dia si Mr. Meat ya temen-temennya jelek sih mukanya tapi dia berotot banget sih kalau gua bilang ke mana sih aduh sensitivitasnya asagah kok malah ke foto Aku sementara temen-temen Haa aktivitasnya Nah tuh kenapa sih sensitivitasnya ah itu dua dulu Aduh dah dulu diabetesaaa Winter ya temen-temen ya bermasalah sekali ini sensitivitasinya ya 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 tuh rumah salah kali Oh ini wirecutter nya temen sekali ada di sini ya biasanya aku harus nyari wirecutter nya terlebih dahulu aduh eh kodenya di sini juga nah ini dia Green aduh gini kita bisa keluar laut pintu depan sekarang temen-temen nah ini pintu depan yang tadi tadinya kunci sekarang enggak kita buka kunci hijau dan tada di situ ada sensor ya temen-temen kalau kalian main mode iji jangan pernah kalau kalian ada suara titik kan harus langsung lari ya karena Mr. Moves bisa mendengar sensor itu ya di game Mr. Meat ini ada tiga endingnya temen-temen ya nyelamatin Amelia Clark Mr. Meat ditangkap polisi dan yang terakhir adalah nyelamatin anaknya Mr. Meat yang sudah berubah menjadi siluman babi enggak berkata kotor ya gua temen-temennya gua isu saya eh gua bukan isu memang gitu kan nah disini pertama kalau harus ambil ini kalau nemu potong kabelnya nah itu kalian ke arah sini ini digunakan dua kali ya temen-temen ya Nah itu dia si Mr. Meat tuh ada suara titik nah dan hati-hati dengan satu hal disini tuh tuh piginya Mr. Meat babinya Mr. Meat ini bukan babi biasa ini babi mutasi kalau kalian ketahuan pasti langsung diserodok dan langsung mati ya hati-hati ya temen-temen ya itu tersebut gua nah disini kita potong dulu oke tuh gila banget ya sih jujur nah disi sekarang gua karena ini nah karena ini di modus ya aku harus nyari ini wooden heart untuk buka toilet atau closet ya kalau orang bilangnya itulah Mr. Meat jalannya bisa cepat dikit terlalu lambat engkau nah kalau mungkin kalau kalian main di mode easy ini tuh bisa langsung dibuka tapi kalau main di mode Ghost mungkin ini harus menggunakan love ini ya udah ngerti nih langsung masuk ke door sini Tara disini ada yang namanya piece of wood nah astaga naga Hai apa memang perasaan gua perasaan gua doang apa emang gamenya nah ini kalian tahu tembus dimana di kulkas temen-temen ya Hai kulkas tapi gua rekomendasi kalian jangan pernah buka pintunya dari depan kulkasnya langsung ya kenapa karena nanti pintunya tetep galangin ini dan kalau kalau kelintur kesana akan enggak akan bisa naik lagi ya dan kalian harus keluar ke main menu baru kalian bisa naik lagi itu yang gua nggak suka nonton dapetkan dulu kini oke setelah nama gua cek dulu nggak ada apa-apa Oke nggak ada apa-apa dulu awal nama game Mr. Meat ini adalah psikopat hanya temen-temen ya tapi sekarang sudah diganti ini entah kenapa dan grafiknya lebih bagus dan mapnya lebih gede sekarang bluky ini digunakan dalam eh terus ini nanti kalau ketutupan sama pintu enggak ngapain-ngapain aduh dulu tuh si Mr. Meat ya sekarang gua harus mencari players ya nggak sih namanya players yang kayak tangga tuh temen-temen buat nyambut-nyambutin aku Oh my God gua harus nyari dong ah gabinet enggak ada apa-apa ini jarang ada apa-apa jadi kita langsung naik aja ke lantai dua kosong itu ada catatan nih temen-temen ya tetapi gua nggak akan baca karena catatan itu hanya berfungsi di ending Rebecca si anak yang termitnah ini ada Hammer kita pecahin sebelah sini Oke ini dia berangkas berangkasnya si Mr. Meat ketawanya nah ini dia si playersnya Oke kalau kalian disini hati-hati ya teman-teman iya kan bisa jatuh disini tapi dimana apapun kau jatuh nggak pernah mati sih disitu ya pertama gunanya players untuk nyabutin nil yang ada disini nah baru kan bisa buka doornya Iya dan gunanya beluki kalau kalian turun ke bawah sini turun nah disini itu dia ini dia gunanya bluki untuk membuka kunci ini nah ada dua ya gua lagi ya harus nyari kunci-kunci nya atau tadi cara dapetin bluki gua sudah liatin ya temen-temen ya tapi ini mah gagal biasa nah sekarang gua sekarang kan sekarang gua harus nyari ini itu ya sarung tangan karena sarung tangannya nggak ada di situ artinya gua punya firasat dia ada di ruang terkunci tuh temen-temen ruangan kecil terkunci yang hanya bisa diakses lewat atap di sini nah ini dia nah kalau kalian lihat di sini temen-temen ya terhatiin baiknya instermit bukan hanya menjual dari babi tapi manusia itu itu kaki manusia ya bukan kakinya babi ih ngeri tau nah kita naik ke ruf dan kita naik ke share nah ini ruangan yang nggak bisa dibuka dibuka dari depan dan hanya bisa dibuka dari dalam ini dia sarung tangannya gua sudah dapet di sini bukan hanya untuk dapetin sarung tangan tapi bisa dapetin shotgun cartridge itu apa pelunya shotgun dan sarung tangannya gunanya untuk aduh untuk mengambil round key ini ya tanpa round key eh tanpa sarung tangan kita nggak akan bisa ngambil si Hai I need a glove to pick that item nah nah kalian turun abis itu kembali ke tempatnya si Amelia tadi ruangan kecil ruangan itu isinya Amelia yang lagi pingsan nanti kita gendong dia keluar dari rumahnya si mister nih nah untuk kunci merah ini gampang temen-temen itu dia melianya kalau nanya ya kasian banget sih hai 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 I can hear the noise wrong here hai 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 dulu dulu titik naga nah cara untuk kalian dapatkan kunci warna merah yaitu Hai kan ambil kode sebelum ambil kode kalian itu nah ini teman-teman ya pecahin ini dulu pecahin kacanya dulu itu ambil kode dan taruh kodenya disini nah karena akan mendapatkan red key dan setelah itu kita bisa menyelamatkan si Amelia keluar dari rumahnya mister nih Hai sebelum itu gua mau bunuh mister mitnya dulu temen-temen yang gua nggak akan nyoba bunuh pakai set kan karena berhubung disini ada senjata lainnya selanjutkan ya yaitu tranquilizer gun tuh dan ini darinya gua akan mensan misternya tiga dua dua hai 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 uh uh Hai nah ketembak dia oke Oh no Hai dia ketembak di bawah kunci merah Hai sial banget sih Hai gua harus nunggu dia bangun Hai kaya teman-teman gua skip samping dianya bangun ya baik oke teman-teman dia sudah bangun sial banget jadi misalnya kita ambil dan kita pingsan lagi ya sebenarnya aman kalau kan sudah dapat ngambil Amelia instrumentnya akan hilang dan masuk ke dalam rumah ya tapi gua mau pastiin aja uh meleset ya ngari enggak peduli lah hai 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 red padlocknya tadi ini nah retinya kita buka sebelah sini dan kita ambil Amelia keluar nah kita sudah menuju sampai di endingnya temen-temennya nah ini si Amelia kita naik mister mitnya ya oke teman-temen mungkin sekian dari gameplay mister mitnya ya Terima kasih buat kalian yang sudah mau nonton gameplay mister mitnya dan gua next time akan cari ending-ending lainnya dan see you next time temen-temen and see you next time next video and next ya itulah jangan lupa like subscribe dan share ke temen-temen kalian dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dan bantu support channel ini mencapai 10 subscriber untuk pertama kalinya ya agar apa dengan janji kalau sudah 10 subscriber gua akan coba main game selenderinya gimana setuju kalau setuju subscribe cepet-cepet ya dan see you